Akibat sopir mengantuk, bus pariwisata menabrak beton pembatas jembatan dan terjun ke sungai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibatnya sopir dan kernet terluka. Bus pariwisata Falisa ini baru saja mengalami kecelakaan tunggal di jalur Tuban Bojonegoro, Desa Sidomulyo, Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bus menabrak beton pembatas jalan di jembatan hingga terjun masuk ke sungai sedalam 10 meter. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Tuban menuju ke Jawa Tengah. Di lokasi, bus oleng hingga keluar jalur kiri menabrak beton pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Akibatnya, supir dan kernet bus mengalami luka-luka dilarikan warga ke RSUD Ali Mansur, Jatirogo, guna mendapat perawatan medis. Pasca kejadian, unit lakalantas Pores Tuban langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Petugas menduga kecelakaan disebabkan supir yang lelah dan mengantuk hingga kurang konsentrasi dalam mengemudi. Awalnya, bus falisa ini berjalan dari arah timur ke barat. Pada saat di atas jembatan, posisi kurang konsentrasi ke depan dimungkinkan mengantuk. Akhirnya, oleng ke kiri menabrak pembatas jembatan. Kemudian, bus ini langsung terjun ke sungai. Bangkai bus baru bisa dievakuasi dari dalam jurang setelah petugas mengerahkan dua krain. Upaya evakuasi ini berlangsung lama. Akibat medan yang sulit, polisi pun masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, I News, melaporkan.